Halo anak-anak, selamat pagi semuanya Bagaimana kabarnya? Nah, bertemu lagi dengan Teacher Calvin Pada pagi hari ini kita Belajar dan minggu lalu kita sudah belajar tentang Tubuh sehat, hati senang Nah, hari ini kita melanjutkan kembali materi kita Sebelum kita memulai pembelajaran Kita terlebih dahulu berdoa Mari kita berdoa ya Bapak di surga, terima kasih Buat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan baik kami Sebentar kami mau belajar Tuhan yang terus boleh menyertai dan memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya, baik anak-anak Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjaga tubuh Dengan baik ya Ketika kita sudah menjaga tubuh kita Maka kita dapat memuji Tuhan Ya, dapat memuliakan Tuhan Nah, apa yang harus kita belajar hari ini Ya, anak-anak Nah, ternyata hari ini kita belajar Ketika kita sudah tahu memuji Tuhan Maka Ketika kita sehat Kita dapat memuji Tuhan Ya, nah hari ini apa memuji Tuhan Ya, anak-anak Ketika kalian sudah sehat Memiliki tubuh yang sehat Memiliki tubuh yang baik Nah, dapat memuji Tuhan Ya, memuji Tuhan adalah salah satu Ya, memuji Tuhan adalah salah satu cara Menjaga tubuh Agar tetap sehat Ya, jadi dengan memuji Tuhan Kita pun Dapat menjaga tubuh Supaya tetap sehat Ya, kemudian memuji Tuhan Dengan hati yang gembira Merupakan obat pemulihan Dan penyembuhan Ya, sudah pasti Ketika kita memuji Tuhan Ya, kita akan bergembira Ya, kalau memuji Tuhan dengan bergembira Dapat semua tubuh yang lemah Dapat terpulihkan Ya, karena memiliki jiwa yang sehat Ya, oke Kemudian Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan Supaya kebutuhan manusia Oke Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan Supaya manusia Atau supaya kebutuhan manusia terpenuhi Ya, dengan itu Dengan cara itu Tuhan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan Supaya apa? Supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi Ya Nah, kita baca firman Tuhan Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbici di seluruh bumi Dan segala pohon-pohon yang buahnya berbici Itulah akan menjadi makananmu Nah, kejadian 1 ayat 9 3 ayat 18 Nah, ini anak-anak Dengan firman Tuhan ini Memberikan kita janji Bahwa semua Ciptaan Tuhan Yang berbici Ya, segala pohon-pohon Buahnya kita bisa nikmati Ya Buahnya kita bisa nikmati Oleh sebab itu Tuhan dapat memberikan kita segala Kebutuhan bisa kita nikmati dengan baik Ya Kemudian Tuhan menghendaki kita harus peduli Ya, terhadap lingkungan Nah, karena kita sudah diberikan kebutuhan yang cukup Maka kita juga harus menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan Ya Kita tidak hanya menikmati saja anak-anak Tetapi Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan Termasuk Membuang sampah ke tempatnya Membersihkan halaman rumah Ya Menyiram tanaman Ya Kita juga Ya Dapat membersihkan diri Ya Mandi Setiap hari Ya Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat Nah Itu saja anak-anak yang kita belajar pagi hari ini Dan kiranya Tuhan boleh memberkati kalian Nah Ini tugasnya Yaitu Kegiatan 5 Yaitu Mengamati gambar Halaman 47 Sampai 48 Nanti anak-anak harus Menjawab Setiap Pertanyaan yang ada di halaman 48 Ya Disitu ada gambar-gambar Dan biarlah anak-anak boleh menjawab dengan baik Nah Tugasnya nanti difoto Lalu kemudian dikirim ke Teacher Calvin Oke Terima kasih anak-anak Tuhan Yesus Memperkati kalian semuanya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih.